Saya akan mencetak generasi penelus yang bertanakkan. Karena satu-satunya organisasi pendidikan yang diakui oleh negara sebagai pencetak karakter adalah gerakan perempuan. Melalui KND ini nanti kakak-kakak akan paham bahwa dalam pendidikan gerakan perempuan ini, kakak-kakak akan tahu bedanya antara pendidikan gerakan perempuan dengan yang lainnya. Karena kita punya landasan yang kokoh yang dinamakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Ini yang nanti membedakan. Cara kakak menanamkan karakter kepada para peserta didik, perbedaan apa? Kalau kakak jadi guru, bagaimana peserta didik mampu menyerap ilmu? Mampu menerima apa yang kakak berikan. Namun dalam berkakak-kakak itu, prinsip dasar dan metode kepramukaan ini, mampu menerima kasih akan dimulai oleh para nama sementara yang mudah-mudahan kakak akan, oh ternyata kepramukaan itu indah. Kepramukaan itu menyenangkan. Dan kepramukaan itu akan mencetak hadir-hadir bangsa yang berkarakter. Melalui apa? Kode kehormatan. Tahu kode kehormatan? Apa saja kan? Trisatnya dan dasar karma. Dan itu gak usah, ini kakak tak sudah hafal. Yang belum hafal tolong dibuka-buka lagi. Karena kalau saya mengurahkan secara rinci, nanti saya menyalahi porsi. Karena porsi kakak-kakak adalah sumber yang telah siap semuanya. Mudah-mudahan kakak-kakak nanti akan paham apa itu prinsip dasar dan metode kepramukaan. Namun setelah terinci kakak-kakak, oh pantesan tadi setiap pengetahuan kita harus segera memenuhi panggilan. Karena prinsip dasar yang pertama adalah apa? Betul-betul. Kakak-kakak, walaupun ada yang mana? Untuk apa yang menjadi prinsip dasar, kalau ternyata tidak di paksana-paksana. Ini adalah pelanggilan yang paling satu. Belum lagi yang kedua, ketiga, dan keempat. Terus nanti metode kepramukaan adalah satu sampai delapan. Nanti akan kakak-kakak pelakang dengan baik. Dan mudah-mudahan sepulang dari KMD, niat awal karena menantangkan tugas dari kepala sekolah, karena untuk kepentingan kenaikan pangkat atau untuk lain-lain, besok dirubah. Lila di tala, saya akan mengamalkan ilmu yang bermanfaat untuk mencetak pada duang saya yang bergerak. Siap kakak-kakak? Siap. Insya Allah. Alhamdulillah kalau kakak siap, karena apa? Nanti akan tersebar kakak-kakak di bukus depan-bukus depan yang akan menghasilkan calon-calon generasi penerus kita, calon-calon pemimpin bangsa yang bergerak. Jadi mohon mulai sekarang, tanggalkan rasa males, apa yang si pramuka. Nanti kalau kakak-kakak sudah mencintai pramuka, karena pramuka bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, tapi untuk ibadah. Kenapa? Karena ilmu kita mudah-mudahan bermanfaat untuk anak bangsa. Dan akan dirasakan, nanti akan lahir pemimpin, pemimpin yang berkualitas. Termasuk kakak-kakak yang di sini saya juga tantang. Kakak berani jadi pelatih, kehidupkan. Yang pertama bagaimana menjadi pelatih yang bisa menerapkan sistem AMONG. Masih ingat? Apanya? Apa sistem AMONG? Terima kasih.